Kita awali informasi pertama, pemirsa seorang wanita ditemukan tergeletak bersibah darah di depan kamar Indekosnya di Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit korban, akhirnya meninggal dunia akibat luka tusukan yang dideritanya. Warga geger saat menemukan seorang wanita dengan kondisi bersimbah darah di sebuah Indekos di Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang, Selatan, Banten. Wanita yang dikenal bernama Susi Lijena ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong akibat luka tusukan yang dideritanya. Diduga wanita berumur 35 tahun ini tewas dibunuh. Pasalnya korban sempat berteriak meski saat ditemukan hanya seorang diri di depan Indekosnya. Pasca kejadian, aparat sadresin Fores Tangerang Selatan langsung menggelar oleh TKP dan menemukan sejumlah badan bukti berupa sebilang pisau di dalam kamar korban. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu pelaku. Kita masih dalam penyelidikan, kita belum mengetahui mau tidur yang berapa. Kita ikutkan juga. Saksi yang dikursi baru dari yang di TKP saja. Saksi yang ada di sebelah. Kini kasus kematian Susi Lejana ditangani aparat Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, melaporkan.